hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama gue Anwar Ma'arif apa kabar kalian semua kabar gue disini baik-baik saja dan semoga kabar kalian juga disana baik-baik saja Oke guys langsung saja kali ini gue lagi bersama dia sudah baik-baik saja ya kakinya udah mulai sembuh ya udah mulai sembuh udah bentar lagi paling kita sanmori ya kalau nggak kesiangan gitu besok sembuh dan kali ini gue mau ngambil motornya dia di bengkel dan kita lihat apakah motornya sudah beres apa belum kalau udah diambil sih ya harusnya udah selesai rencana ada beres gimana coba lihat nanti jangan di skip lihat nanti modern gimana soalnya udah lama juga berapa minggu sebulan ya sebulan guys sembuhnya hampir bareng ini soalnya kalau kalau motor kan ikutin dulu harusnya keren Iya kalau orang jarang-jarang gitu ya maksudnya orangnya dikabarin nih bang motor udah gini-gini ini jadi di bengkelkan Oh ya udah ntar tadi ngambil sekarang tepatnya malam minggu nih guys sambil malam mingguan gue mau ngambilnya motor dia minggu besok itu sebulan satu minggu iya satu bulan satu minggu dan kakinya juga ini udah kepeseran udah enak udah bisa nanggap rasa-rasa dikit paling masih pemulihan doang ya ada yang luka Oh kayak memarah ke apa gitu ya oh iya hitam itu jadi kayak bekas benturan gitu guys jadi ini paling pemulihan itu doang sama kuratnya doang paling sehari lagi lah buat oke dan mungkin enggak bisa panjang lebar disini paling gue nanti lanjut disona soalnya ini udah malam juga oke kita lanjut lagi nanti Oke guys gue sudah sampai di bengkel dan sekarang mau balik ini sama Lupi ayo pek duluan aja dan ini ini keadaan motornya itu belum dipasang lampu guys jadi kita pulang pelan-pelan aja gue di posisi di belakang yang terlihat paling dan di karung ini semuanya eh alat benda eh tadikan banyak banget pecahannya itu pas gue datang itu jadi gue tadi sempat karungin sama si Lupi takutnya ntar kan kalau enggak di karungin enggak dibawa balik eh ditanyain gitu sama ya tadi ground nih sengaja gue bawa balik takutnya kan mau dijual lagi kan lumayan dijual gitu di kilo amat uang romsok soalnya udah nggak bisa dipakai kalau kayak soh kayaknya yang sebelah sih bagus soh gitu terus apalagi ya kayak pecah-pecahan gitu lah Mika apa gue bawa semua ini guys dan ini motornya itu tadi kan keadaannya masih kayak gitu guys baru dipasang shock doang baru bener shock doang kepalanya masih belum kepasang yang dikarenakan eh apa namanya dikarenakan headlamp nya belum menemukan gitu guys Aduh kita harus balau kanan ini biar ngeprangi nggak kejauhan eh lu sini aja Aduh kaget gua tar dulu lu ada 2000 doang tar dulu ada kembalian kebang ya nih aja enggak ada receh duluan aja Pimacu kema Hai makasih ya ya oke guys kita lanjut lagi tadi sampai mana ya jadi guys pas tadi masuk ke situ makanya lama motor sedikron gitu Emang dari awal kesini gue itu disitu motor kagak abis-abis itu rame banget dan itu masalahnya pasti mesin yang bor up yang porting macam-macam gitu sampai tadi juga punya parah Tepo kayaknya masih kayak gitu aja guys belum beres Hai tambah lagi ada motor artis Jakarta guys dan istan gitu dan istan aja nyampe kesini anjir dari Jakarta kayak ada bengkel aja di Jakarta Hai gila gunawan garage rame banget tadi juga akan disana ketemu suhu Dede gemes juga Ayung gitu dia enggak gak tahu lagi ngapain tuh dan pokoknya rame banget tadi anjir gila motor itu pokoknya CB CBR motor apa bayi ninja Hai pada mesin semua guys enggak tahu masalah apa sebagainya sih ada yang bor up gitu keren-keren pokoknya ini motor kue sebanteng aduh kayaknya salah bengkel ini gue harusnya ke bengkel-bengkel yang kayak gini nih yang gede biar terjamin malah masuk bengkel yang kecil guys jadinya baru selesai udah mogok lagi belum kembali modal gitu Aduh sedih banget guys gila-gila-gila ini selupi kenceng juga bahwa motornya Aduh gremis lagi inolilahi paket gue mobil Hai ini gue udah kayak bawa apaan anjir hahaha dikarmungin banyak banget sampai sekarang penuh loh Hai salib ajalah ngeri si lupi gak ada lampunya tapi jalannya enakin terang lebih tetap ngeri harus hati-hati soalnya kalau gak ada lampunya itu enggak kelihatan dari depan sama orang gila tadi pas nyeberang ya itu nyeberang gitu 2001 motor bisa nyampe berapa harus motor itu yang punya jembatan itu yang bikin Wah kaya anjir bisa nyampe jutaan mungkin belasan puluhan gitu soalnya ini agak berhenti-berhenti itu mobil koceng 10 mobil aja 10x5 50 besed itu sehari bisa nyampe berapa mobil guys motor apalagi soalnya kalau muter itu jauh banget guys muternya lumayan gitu jauh banget jadi orang-orang memilih pasti disitu guys enak perusahaan cuman jembatan begitu doang menghasilkan ini silupi tengah baik ya Aduh harusnya Minggir nih soalnya pelan kata gue gelap taunya pas dibuka hilang terang kita Minggir aja guys biar gak ngalahin jalan orang biar yang selfie yang di tengah takunya ngagukin dan mungkin ini nanti motornya tadi ground tinggal pasang headlamp doang pasang headlamp paling sama cover-cover itu doang udah dashboard belakang aman sih paling jalur pedok doang yang patah kita ngisi bensin dulu dikarenakan tadi motor ya tadi ground nggak ada bensinnya katanya tinggal dikit dan punya gue juga sekalian ini guys takunya mati di jalan waduh ini pada coret-coret ini perkalit hilang ini apa-apa itu mau diisi sekalian ya masih ada bensinnya enggak cek aja dulu takunya abis di jalan isi aja langsung sekalian Iya eh duluan iya bisa tuh gue udah kayak bapak si lupi di palakin ini banyak banget liat tuh habis makir nih lup yang baik-baik nih mana pertamak nih sini nipi hai oke guys kita isi bensin dulu hai 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 set gila motor Hai kagak sabaran banget yes tersamak tersamak cinta wah sini nih harusnya nih belakang nih ada orangnya enggak nih ini pom gede banget tapi yang jaga mana ini Hai harusnya semua isi nih ada yang jaga lupunya gue ada karung nih ke ganjur bisa enggak ya Hai kalau bisa-bisa bisa Hai tadi guys gue sore juga hujan-hujan ini baru COD ini nih jadi mengkilapkan karbon-karbon WTP dan ini juga cuman ini aduh kagak dibeli tadi nanggung udah COD jauh-jauh dia kasihan soalnya ini beda ini ini sama ini tuh sama-sama bagus cuman beda warna beda dikit itu aduh kacau-kacau dan mungkin paling nanti gue bakal karbon-karbonnya juga ini bahannya si ptitnya juga bakal gue cet biar mantul dipul selamat menikmati terima kasih oke guys kita lanjut lagi guys tadi gue disano sebenarnya gak sempet nge-review motornya tadi ground gitu pas di bengkelnya itu dikarenakan tadi itu musiknya kenceng banget gitu takut copy sebenarnya gue pengennya sih pas di bengkel itu gue review dulu nih masalahnya kayak gimana ya mudah beres apa aja baru gue jalan nah tadi juga pas mau review gitu buset musiknya gila kenceng banget jadi gue tadi mulai ngonten kan mulai nge-record itu pas pas mau baliknya aja sebenarnya sih enaknya gitu pas di bengkelnya ya biar kelihatan cuman ya mau gimana lagi musiknya kenceng banget ini orang-orang rame sekali guys pada mau kemana ini pitum band kali malang ini sepi banget oke guys dan mungkin videonya enggak lama-lama cukup sekian dan terima kasih terima kasih siang sudah menonton anjir di salib air eking gila video gue di salib air eking akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh